Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi bersama saya B Channel Kali ini kita akan mencuci filter udara BTFE Nah dulu saya pernah mengganti ya Filter udara BTFE dengan busa filter milik Honda Grand Nah itu kan kita ganti pakai filter Honda Grand Jadi tidak kita ganti Melainkan kita cuci Baik yang pertama ini kita buka dulu Kita buka dulu ya Nah ini ya Ini dulu saya ganti ya ini milik Astrea Grand Atau Honda Grand Supra Nah ini Oke sebelum kita cuci Saya review dulu ya Untuk mengganti ini efeknya itu lebih enak Menurut saya itu tarikannya lebih enak Lebih nenteng ya Karena udara yang masuk itu mungkin lebih banyak Jadi lebih enak lah menurut saya Nah langsung saja oke kita lepas dulu Nah ini kita lepas Dulu ini saya lem Nanti dilim lagi juga gak apa-apa Atau tidak lem juga gak apa-apa Yang penting kencang gak lepas Nah ini Coba kita lihat kotorannya ya Nah ini Kalau disini terlihat kotor mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan Baik cara mencucinya seperti ini Kita bawahkan dulu Oke Kita siapkan ini Ini adalah bensin Nah Ini filternya langsung saja kita celupkan Kedalam bensin Set Nah seperti ini Ambil kita remas-remas seperti ini Lihat bensinnya itu tadi bersih ya Sekarang warnanya sudah berubah menjadi Hitam Atau itu kotorannya Bekas kotorannya Nah ini kita gini kan ya Kita Perus-perus Sama kayak nyuci pakaian itu ya Nah Oke Kalian tidak usah takut bensin Ini gak perih Gak apa-apa Nanti di sabun colak itu sudah bersih Nah seperti ini Kita remas-remas ya Oke Nah Oke kalau setiranya sudah bersih ya Silahkan dijemur dulu Kalau sudah kering Nanti baru kita pasang Paling 5 menit juga sudah kering ini Coba kita Jemur dulu ya Nah ini Kita jemur Oke kalau sudah Kembali lagi Ya Balik ke atas lagi Nah Nah ini sudah bersih Sudah kering ya Aduh Kalau sudah Kita pasang lagi Jadi kita gak perlu Membelinya lagi Kita usah Mengganti Kemudian kita pasang lagi Seperti ini ya Kita pasang seperti yang semula tadi Nah Mantap Bisa dicuci ulang Oke Kemudian baru kita pasang Seperti ini Terima kasih Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Sesuai dengan kemampuan saya Sebelum menulis pertanyaan Silahkan di Klik dulu Like dan subscribe Sebagai timbal balik Teman-teman Dapat ilmu Dan channel saya semakin maju Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh